Halo teman-teman untuk kalian yang belum subscribe di channel ini tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat bikin videonya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di TO channel kali ini saya berada di alun-alun kota Bacanggara yang saat ini rame dengan aktivitas ya mungkin ada acara tetapi saya mau mereview tentang tempat makan yang dekat dengan alun-alun Bacanggara ini salah satu cafe yang unik dan memang unik daripada yang lain ya mungkin karena tempatnya itu di sebuah gedung ya lantai 4 jadi tidak jauh dari alun-alun kita masuk di jalan Jenderal Ahmad Yani ini kita lurus saja ya mengarah ke utara dari sini kita bisa masuk ke kanan masuk ke jalan tembus ini di sebelah kanan kita masuk ada ini jalan tembus menuju ke jalan MT Haryono karena lokasinya di jalan MT Haryono ini jalan Giaji Busyairi kerandegan kota Bacanggara ya nah itu dia letaknya sudah bisa dilihat di sini karena tempatnya memang benar-benar tusuk sate ya di pas di pertigaan nah kita bisa makan di atas ketinggian yaitu di sana di lantai 4 di atas sebuah bangunan gedung ya ini gedung rumah biasa bukan dari lokasi hotel atau apa ya ini hanya rumah ada perkantoran seperti itu namanya Lion's Cafe atau Lion Sky Cafe ini dia di tempat parkir seperti ini tidak terlalu luas dan lihat ada lift gitu ya yang tidak tertutup untuk parkir gratis dan ini ada tata caranya untuk pengunjung jadi pengunjung bisa menggunakan lift atau bisa menggunakan lantai atau tangga biasa ya untuk yang kita menggunakan lift ini bisa mengikuti tata cara seperti ini karena pakai lift harus tahu tombol like dan tombol turun pada dua kita bisa tekan tombol hijau untuk like ke lantai 4 kita tombol hijau yang nomor 4 itu kalau posisi liftnya ada di bawah ya itu ini agak horor gitu ya oh ternyata rusak ya jadi pakai yang sepatunya yang satunya ini liftnya berada di atas maka kita tekan tombol yang hijau yang nomor 1 atau ya satu biar dia turun ini di lantai 4 ini ada cafe nya ya mungkin masih bangunan setengah jadi ya awalnya saya kira ini bekas dari hotel gitu atau homestay tapi katanya bukan ya untuk pergerakan liftnya ini lumayan pelan ya jadi harus sabar menunggu beberapa menit untuk bisa sampai berhenti ya oke setelah sampai kita bisa naik dan ini maksimal hanya mengangkut enam orang orang dewasa ya jadi jangan melebihi kapasitas sehingga takutnya akan berat ya sudah tentu naik oke setelah naik setelah masuk kita pancet tekan tombol hijau yang 4 ya P4 nah ini sudah mulai bergerak nih eh emang pelan-pelannya tidak secepat lift yang ada di gedul-gedul pada umumnya ya dan cafe ini operasinya sampai dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam atau tengah malam ya ini tentunya bisa untuk tempat nong-nongrong bagi kalian yang suka lembur ya nah kita sudah mulai naik kita sudah mulai bisa melihat sekitar tempat ini dimana di depan sana adalah arah ke alun-alun ya yang jadi menarik karena keunikan ini di tempat lain tidak ada ya teman-teman kita bisa melihat pemukiman sekitar sini yang ini yang ini tepat berdiri tengah-tengah perkotaan ya dan kita bisa melihat ini rumah pemiliknya dan ini kita sudah sampai di lantai 4 kita disambut dan langsung view barannya ya oke kita langsung pilih-pilih saja menu yang ada disini banyak pilihan dari snack ringan sampai makan besar bisa dipesan disini nah tentunya ada produk unggulan disini untuk tempat duduknya kita bisa milih tempat duduk panjang atau tempat duduk melingkar atau beberapa kursi bisa ini kita pilih yang di sebelah jendela saja ya biar view nya bagus nah ini untuk reservasi kalian bisa pakai WA bisa lewat Instagram ini ada cara-caranya ya ini PSLernya ada jikan katsu jadi produk unggulannya ini ini juga ya untuk kongko-kongko untuk berbekiu atau pakaran tentunya ini ada sponsornya mungkin dari salah satu merk lokok dan ini ada Clarified Clarified ini minuman yang khas disini ya tentunya ini menyegarkan ini dia ada lion 1 leci ya dan di depan ini depan tempat duduk ini kita bisa melihat langsung ke pasar induk kota Panjangkara ini berarti ke arah timur ya kita bisa melihat perbukitan di sana yang bagus dan lumayan rame ini pengunjungnya itu ada lion lion sky dan setelah kita pesan kita bayar di kasir jadi transaksi yang benar seperti itu ya kita bayar terus ada produk yang kita pesan data nah ini menunggu remote ini berbunyi kita bisa mengambil pesanan minuman ya untuk makanan bisa diantar untuk di belakang ada toilet ada musola dan disini ada outdoornya untuk yang outdoor ini kalian bisa merasakan sensasi di atas gedung mungkin dengan tiupan angin sepoi-sepoi kalian bisa menikmatinya atau mungkin kurang tepat kalau pas di siang hari atau terik panas matahari pas di tengah-tengah ini sama ini sangat panas ya ke sana ini ke arah jalan MT Haryono atau ke arah utara yang ke sana ini ke arah barat atau ke arah pendropo alun-alun nah ini kita bisa melihat tepat di depan pendropo sekda ya dan ke arah sini ini ke arah selatan disana ada gedul dinas pendidikan arah selatan dan ini dia konstruksinya bisa kita lihat ini memang sengaja dibuat atau memang dulunya mau dibuat tetapi belum sempurna seperti itu ya dan kita dah datang minumannya kita bisa menikmati kesegaran sekues ya ini makanan cemilan dulu sebelum makanan besar oke kita santap dulu teman-teman ini ada chicken garage ya kita sambil menunggu makanan besar datang oke setelah itu tidak selang kita bisa menikmati yang kita pesan yaitu ada chicken steak oke ini tentunya bukan pakai hot plate ya nah ini dia kita pesan seperti ini silahkan kalian bisa pesan yang lain bisa dilihat di buku menu ya oke oke itu dia teman-teman setelah kita menyantap pesanan kita kita bisa turun kembali menggunakan lift yang ada tetapi memang harus bersabar lumayan sipuk ini liftnya untuk naik turun eh karena semakin sore ini semakin ramai pelunjung dan mungkin belum semua warga banjar ini mengetahui tempat ini ya jadi saya buat untuk bisa mensosialisasikan kepada teman-teman semua yang ingin nyoba tempat-tempat makan yang unik ya selanjutnya disini di Lyon Sky Cafe di kerandakan Banyanggara oke kita turun dulu teman-teman kita bisa melihat ini ternyata punya eh yang tuan rumah ya ini ruangnya disini dan mungkin mungkin banyak usaha disini dan untuk turun atau naik dari bawah juga mereka menggunakan lift ini ini lantai 3 dan ini lantai 2 ya si owner nya mungkin ya oke terima kasih pagi tetapi tidak adalah tidak